Terima kasih telah menonton Tak disangka, Ayah Rozak tak pernah ambil gaji sejak Ayu Ting Ting jadi artis Terkumpul sampai 500 juta Wow, gede juga ya Nilansir di tribunyumaker.com Ayah Rozak ternyata tak pernah mengambil uang gajinya selama jadi PNS sejak Ayu Ting Ting jadi artis Uang gajinya itu terkumpul hingga 500 juta Kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting tak pernah luput dari sorotan publik Yang kian dulunya pernah menjadi seorang pelakor untuk Raffi Ahmad Sejak menjadi pedangdut papan atas, Ayu Ting Ting juga dikenal masih sangat dekat dengan keluarganya Ayu Ting Ting juga masih tinggal serumah dengan kedua orang tuanya Kedekatan Ayu Ting Ting dengan keluarganya itu sering tersorot kamera Baru-baru ini terungkap fakta mengejutkan soal Ayah Rozak Selama jadi PNS, ternyata Ayah Rozak tak pernah mengambil uang gajinya Seperti yang diketahui, kini Ayah penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan Ashifa Nuraini Abdul Rozak telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil atau PNS Fakta terkait gaji dari kakak Bilkis Kumaira Rozak selama jadi PNS pun terungkap Rupanya suami Umi Kalsung ini tak pernah mengambil uang gaji bulanannya Semenjak Ayu Ting Ting menjadi artis Fakta soal Ayah Rozak ini terungkap melihat video yang diunggah di kanal Youtube KisyoTV Kamis 1 Oktober 2020 Diketahui Ayu Ting Ting hingga kini sukses mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan Bahkan dia menjadi salah satu artis dengan penghasilan besar Diketahui Ayu Ting Ting hingga kini sukses mempertahankan eksistensinya di dunia hiburan Bahkan dia menjadi salah satu artis dengan penghasilan besar Kesuksesan tersebut tak hanya membawa keuntungan bagi Ayu Melainkan juga untuk seluruh anggota keluarga besarnya Sebelumnya Ayah Rozaklah yang bertugas menjadi tulang punggung keluarga Dengan bekerja sebagai salah satu sekretaris lurah di salah satu instansi pemerintah Depok Ikut rimbas popularitas Ayu Ayah Rozak yang sedang sedih lantaran harus pensiun itu Ternyata sudah tak lagi pernah mengambil uang gajinya selama sekitar 9 tahun Selama Ayu jadi artis gajinya gak diambil-ambil Gak tau buat apaan dari tahun 2011 kan Bu Tanpa Ayu pada Umi Kalsum Iya dari tahun 2011 ibu udah gak pernah ngambil uang gaji ayah Saat Umi Kalsum Shifa bahkan menyebut semenjak Ayu menjadi artis Ia juga tak lagi menerima uang jajan dari ayahnya Terus juga udah tuh ayah stop kasih uang jajan Shifa tuturnya Sudah lebih dari 9 tahun tak mengambil gajinya Ayah Rozak pun mengungkapkan berapa jumlah uang hasil kerja kerasnya yang sama sekali tak tersentuh Berapa ya gaji selama berapa tahun dari Ayu ngetop? Ujar Ayu penasaran 500 juta jawab Rozak singkat Mendengar jumlah uang simpanan yang dikumpulkan ayahnya selama ini Ayu pun dibuat terkejut Sekaligus penasaran mengai kemana perginya sejumlah uang tersebut Wow tapi gak tau isi duitnya kemana Timpal Ayu Dalam video tersebut Ayah Rozak juga mengungkapkan rasa syukurnya Lantaran impian untuk memiliki anak seorang artis Akhirnya terwujud Mendengar jumlah uang simpanan yang dikumpulkan ayahnya selama ini Ayu pun dibuat terkejut Sekaligus penasaran mengenai kemana perginya sejumlah uang tersebut Wow tapi gak tau isi duitnya kemana Timpal Ayu Dalam video tersebut Ayah Rozak juga mengungkapkan rasa syukurnya Lantaran impian untuk memiliki anak seorang artis Akhirnya terwujud Yuk Ayu Ayah selalu berdoa Mudah-mudahan bisa anak ayah kan waktu itu Ayah pengen banget punya anak artis gitu Ya ayah berusaha banget kalau punya duit sedikit Jelas Rozak Umi Kalsum sampai menyebut bahwa Ayah Rozak rela menggadakan SK kerjanya Untuk menambah wampu masukan mereka Turun SK ayah udah tuh SK di sekolah yang gak keluar-keluar Sampai tahun 2001 Imbu Umi Menurut kalian bagaimana komentarnya Sofina Lovers Tulis di kolom komentar ya geng Altyazı M.K. Imbu Umi